Jurnalis itu yang konten kerata, jadi seharusnya kalau sekarang ya, kita ngikutin zaman dan segala macem, itu ya jurnalis itu harus bisa bercerita dalam banyak platform. Kalau nur gua ya, karena kita bergeraknya juga multi-platform gitu. SPKLU di Indonesia itu per April 2024 itu adalah 1380 SPKLU. Jepang itu 37 ribu SPKLU. Cina itu 1,7 juta SPKLU. Bayangin, kita itu adalah Cina 10 tahun yang lalu Pak. Memberikan casing yang berbeda, fitur-fitur berbeda, itu semua jadi standar. Jadi mirip-mirip aja sebenarnya nyawa beli listrik itu gitu. Nah, nanti akan ada perubahan besar ketika nanti ada yang namanya batai solid state. Itu yang sedang dikembangkan. Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah soal safety dari kendaraan listrik. Gizmo Talk Podcast by Gizmo Loki Halo Gizmo friends, ketemu lagi dengan Sari disini. Kalau kemarin-kemarin kita di Gizmo Talk tuh selalu ngebahas soal isu teknologi, gadget, digital lifestyle. Nah, kali ini kita mau bikin yang agak beda dikit soal otomotif. Nah, bukan Gizmo Talk namanya kalau misalnya kita nggak ngundang temen expert. Nah, sebelah gue udah ada Danang Aradian. Siapa sih yang nggak kenal ya kan? Nggak ada yang kenal sih sebenarnya. Dia kenal pasti, karena kan dia selain jurnalis, dia itu juga content creator. Kalau nggak salah di Gizmo udah berapa? Satu juta ya? Nggak. Juinnya tinggal satu juta kan, sampai akhir bulan. Jadi, Cadan itu dia memang cukup famous ya, di otomotif sama teknologi gitu, di gadget. Karena semua kontennya tuh tentang ulasan-ulasan tentang gadget, tentang otomotif gitu. Konten-kontennya juga informatif ya. Menghibur, iya juga. Iya nggak sih? Lumayan lah. Lumayan menghibur ya. Tapi informatif sih, gue akuin gitu loh. Nah, kebetulan dia juga tuh ketua umum forum wartawan teknologi. Nah, forward ya. Forward kan? Anda kan anggota di situ. Nggak susah-susah nggak tahu. Nah, kita mulai-mulai ngobrol ya, Pak Cak. Gimana, Cak? Jadi kemarin Gias nyayur? Nyayur eh? Rame nggak? Rame-raame. Rame. Ini Gias, salah satu Gias yang paling rame juga gitu. Mecahkan rekor keramaian sebelumnya gitu. Karena kita tahu pasar otomotif sekarang lagi sepi gitu. Kata siapa itu? Itu kata data. Bukan kata data. Itu, dia katanya data. Tapi sebenarnya lu terjun di dua bidang ini, emang sengaja lu suka dua-duanya atau emang sebenarnya emang nggak sengaja lu? Tiba-tiba di dapuk. Karena lu sedih, pertama di media lu tuh lu emang ngebahas teknologi gitu. Iya, karena suka dua-duanya dan kebetulan di media gua sekarang kerja juga disuruh megang dua-duanya gitu. Jadi ya, dua-duanya juga beririsan ya kan, teknologi dan otomotif. Karena sekarang juga trennya ke arah sana ya. Kan trennya ke mobil listrik ya. Kreator-kreator di Amerika kayak Marques. Marques itu anak yang suka layangan itu. Marques Brownlee. MKBHD. MKBHD itu sekarang juga selain nge-review handphone dan elektronik, dia juga mulai bikin resi mobil. Bahkan di Indonesia juga udah ada beberapa kreator yang awalnya dari handphone dulu, dari gadget, akhirnya juga sekarang nggak otomotif gitu. Tapi nggak, itu maksud gue, lu nggak memberikan kesempatan orang lain gitu. Jangan dua-duanya, jangan dua-duanya lu gitu loh. Ya itu pilihan sih menurut gue ya. Maksudnya kalau lu punya kesukaan dan interest yang ke arah sana, ya kenapa nggak dicoba. Kesempatannya terbuka buat siapa aja kan, ini platformnya bebas. Tapi kan jurnalis sama content creator, kalau menurut gue beda ya. Maksud gue, lu lebih prefer yang dimana sih kalau misalnya lu disuruh milih gitu. Beda platformnya, tapi sebenarnya storytellingnya itu sama ya. Kalau jurnalis kita nulis, foto, dan kita bercerita lewat kata-kata gitu ya. Kalau di content creator ya, kita ceritanya lewat video gitu. Jadi ya lebih seru aja sih, antara video sama nulis itu dua-duanya punya klimaks ya sih. Kita kan membawa kebahagiaan ya, kita ini sebagai penulis dan sebagai storyteller itu masih-masih itu membawa kebahagiaan sendiri-sendiri gitu. Kalau bikin video itu kebahagiaannya kayak gini, kalau nulis itu kebahagiaan kayak gini. Dua-duanya juga punya impact yang berbeda. Dan platformnya sendiri sekarang lebih unik karena orang banyak bikin konten di Instagram, itu sekarang lebih majemuk ya. Ini menarik trendnya, kalau misalnya kita lagi liputan, sekarang itu outputnya itu nggak cuma tulisan ya, kalau di otomotif ya ini ya. Ini udah jadi hal yang biasa gitu. Kita liputan, itu nggak cuma jadi tulisan aja, tapi kita juga bikin infografik, kita juga bikin video. Jadi lebih beragam banget yang bisa kita berikan itu kepada si konsumen atau si pembaca kita gitu. Nah, lu kenal duluan tuh, kenal otomotif duluan atau kenal teknologi duluan? Teknologi duluan biasanya sih. Awalnya dari teknologi duluan baru ke otomotif. Nah, background lu tuh sebenernya? Jadi, background lu tuh sebenernya? Apa, background lu apa? Maksudnya? Maco lu, otomotif. Kak nggak mau ditulis, lu kuliahnya dulu sama jurnalis? Nggak, hukum. Oh, harusnya mantan. Harusnya pengacara nih ya? Iya, penganggur banyak acara. Karena lulus pengen masuk UMPT negeri, biar murah. Jadi hukum. Masuk komunikasi, tapi ternyata terlalu bodoh. Jadi, otaknya nggak nyampe. Jadi, kita namanya dibilihan kedua hukum. Cuma nggak diterusin karena kita nggak minat lah ya. Tapi sebenernya bisa ya? Ketika lu jadi jurnalis, lu jadi content creator juga? Bisa. Justru sekarang, jurnalis itu, kalau menurut gue ya, awal-awal, justru konten creator itu adalah jurnalis itu dari awal. Dari awal itu, jurnalis itu konten creator. Karena kita menciptakan konten untuk dibagikan ke orang lain. Jadi, pelabelan ini sebenarnya dari belakang-belakangan ini aja. Kalau menurut gue ya, jurnalis itu konten creator. Jadi, seharusnya kalau sekarang ya, kita ngikutin zaman dan segala macam, itu ya jurnalis itu harus bisa bercerita dalam banyak platform. Kalau nur gue ya, karena kita bergeraknya juga multi-platform gitu. Kita harus selalu mengupgrade diri kita, bahwa kita punya skill itu sama storytelling, tinggal platformnya yang berbeda. Dan gimana caranya kita bisa menyesuaikan skill kita itu, untuk storytelling kita udah punya fondasi, untuk dituangkan ke banyak platform dan medium lagi. Jadi, semakin lo ekspor di berbagai platform, semakin lo bisa dikenal banyak orang. Semakin cuannya juga. Sebenarnya kalau gue nggak terlalu pengen terkenal sih, tapi lebih kepada cuan aja sebenarnya. Tapi kalau jurnalis terkenal, yaudah gimana lagi. Kalau saya disuruh milih pengen di balik layar, pengennya di balik layar aja gitu. Tapi ya nggak bisa. Nah, tadi kan lo pertama kenalnya teknologi ya? Nah, pertama kali lo kenal otomotif, terutama yang EV, lo waktu kapan? Sejak kapan lo mendalami si elektronik ini? Apa maksudnya kendaraan listrik? Ya, EV itu udah mulai sekitar 5-6 tahun terakhir lah ya. Jadi, yang pertama mungkin, ya susah kalau ngomongin yang pertama ya, kita ngomongin yang mulai trennya aja lah, itu si Hyundai ya, Hyundai. Hyundai. Hyundai bukan sih? Ya susah nih ngomongin, yaudah. Hyundai. Bukan Hyundai ya? Ya udahlah gitu. Hyundai. Jadi Hyundai, dia bawa Kona sama Ioniq waktu itu, yang pertama gitu. Itu tahun 2020. 2020, kemudian si Wuling itu masuk juga di Dortmund 2022. Nah, setelah itu ya mulai rame di Indonesia gitu. Sekarang yang paling tinggi, number one EV pabrikan, itu adalah Wuling. Oh, Wuling. Cualannya paling tinggi di Indonesia dong. Oke. Nah, dari sekian tahun yang lo udah berkutat gitu dengan kendaraan listrik itu ya? Menurut lo ada potensinya gak sih? Besar gak sih di Indonesia-nya EV itu? Ya, menurut gue menarik kalau kita ngeliat tren kendaraan listrik, karena ya memang endingnya, ending goal-nya itu, ini sesuai kesepakatan global itu, ya 2030 itu di Amerika, itu di Eropa, ya di global itu udah, majoriti mobil itu harus udah EV gitu. Jadi itu 2030. Nah, Indonesia itu sekitar 2060. Di China, pabrikan mobil China itu arahannya adalah menuju ke elektrifikasi. Kenapa? Karena market mereka sudah sangat mature di China itu. Jadi, China itu memasuk 50% EV di global. Dan penjualan EV di China juga, kalau gak salah mungkin udah di sekitar 50%. Jadi mereka sangat mature sekali. Jadi, mereka datang ke sini juga pengennya langsung EV. Udah banyak juga yang pabrikan langsung full EV gitu. Korea di Indonesia juga pengennya EV juga. Karena mereka udah investasi gede banget. Di sini mereka, si Hyundai itu dia bikin pabrik baterai dengan LG. Dia udah CKD-kan si IONIQ 5, IONIQ 5, dan juga Kona Electric yang baru. Jadi, investasi gede-gedean di elektrifikasi. Nah, Indonesia? Sementara yang Jepang, beda lagi nih. Jepang itu udah investasi puluhan tahun untuk pabrik yang ICE ya. Nah, untuk mereka merubah ke EV itu, perlu investasi lagi. Dan menurut mereka sih saat ini di Indonesia, dari sisi infrastruktur, dari sisi konsumennya, itu belum siap untuk EV. Jadi, kalau Jepang ini arahannya adalah, kita perlu ada bridging. Nah, bridging. Itu jembatan untuk dari ICE atau mobil yang ambasian itu, untuk menuju ke EV gitu. Jadi, masing-masing punya strategi yang berbeda-beda gitu. Pemerintah gimana? Nah, pemerintah itu pengennya langsung ke EV gitu. Ya, pemikirannya juga masuk akal. Ini, gue nggak mau prof ini, tapi ini fakta-fakta dari masing-masing aja gitu. Pemerintah pengennya masuk ke EV ya, ini udah ada teknologi yang udah paling maju, kenapa kita harus ke hybrid lagi gitu. Makanya kemarin Menko Air Langga itu udah oke, nggak ada lagi insentif untuk hybrid. Kan pabrikan Jepang ya didukung lah, kalau misalnya emang sama-sama tujuannya adalah mengurangi emisi, mobil hybrid juga mengurangi emisi. Emisinya juga lebih rendah gitu. Ini kan juga masuk dalam new energy vehicle. kendaraan baru yang menggunakan baterai dan mengurangi emisi. Hybrid juga masuk gitu. Ya, tolong dibantu dengan kemudahan pajak, dan kemudahan penyugenap, meregulasi, dan lainnya. Tapi sama Menko Air Langga, nggak bisa hari ini, tahun ini udah full kuota untuk subsidi, dan kita nggak akan subsidi hybrid. Nah, jadi ya gitulah kondisi sekarang di Indonesia. Oke, tapi itu kan dari pemerintah ya? Konsumen sendiri menurut lo, apa yang nggak bikin mereka tertarik untuk pakai mobil listrik? Kalau gue sih terus terang nih, belum terlalu ini ya, maksudnya masih banyak ketakutan-ketakutan tersendiri gitu. Dan edukasinya tuh masih kecil kalau menurut gue. Kayak misalnya, ketika lo mau banjir, itu kan pakai listrik gitu loh. Berkaitan dengan listrik segala macem lah gitu loh. Tapi yang paling penting adalah dari pemerintah dan si pendornya itu sendiri mengedukasi gitu. Apa yang bikin kita menarik untuk mau menggunakan mobil listrik? Mau pindah ke listrik? Iya. Oke, kita ngomongin plus-minusnya mobil listrik ya? Plusnya mobil listrik itu adalah dia ekonomis karena nggak perlu ngisi bencin lagi, jadi lebih irit untuk harian dalam kota, itu lebih irit memang. Yang kedua adalah pajaknya murah. Mobilnya mahal, tapi pajaknya murah karena disubsidi pajak. Yang ketiga, bebas, genjil-genap. Jadi nggak perlu punya satu mobil ganjil atau mobil genap, satu mobil aja lo bisa kemana aja seluruh Jakarta, udah bebas, genjil-genap. Dan yang ketiga adalah FOMO atau firmizing out. Oh iya, oke. Jadi, oh ini trennya lagi listrik nih. Untungnya gue nggak nanti. Biasanya orang-orang yang punya dua atau tiga mobil yang biasanya untuk membeli EV itu kayak gitu, segmen konsumennya seperti itu sekarang. Jadi ya, mereka ngeliat, oh ini lucu ya, bagus, desainnya bagus, terus teknologinya baru, dan kita pengen cobain lah, gimana serasanya mobil EV itu kayak gimana. karakter konsumennya seperti itu. Jadi kalau kekurangan EV itu harganya sekarang masih cukup mahal dibandingkan mobil ICE, yang kemudian juga baterai itu yang jadi kekhawatiran. Ini kalau misalnya baterainya mahal, untuk perbaikannya akan jadi mahal gitu. Terus yang ketiga itu adalah ini, harga jual kembali. Ya, iya itu dia. Banyak nggak apaan bahwa harga jual kembali mobil EV itu masih... Jauh, dari bawah itu banget. Jadi, berkurangnya nilainya itu cukup drastis lah. Nah, jatuh lah. Saya nggak bilang jatuh-jatuh. Oke, jadi kenapa ini penting? Karena 90, mungkin 95 persen orang beli mobil itu untuk dijual kembali. Oke, kenapa kayak gitu? Karena mobil, ini menurut survei kompas ya kemarin ya, mobil itu adalah pengeluaran terbesar. Pertama, bukan kedua. Dulu orang pertamanya, oh pertama rumah ya, yang paling gede-gede keluar ini. Enggak, sekarang menurut survei kompas, sekarang Gen Z itu mobil itu yang paling gede. Jadi, rumah itu mereka banyakkan sewa atau meren. Karena udah terlalu mahal harganya. Jadi, mobil itu pengeluaran terbesar. Jadi, wajar kalau mereka pengen bukan investasi, tapi pengeluaran terbesar ini itu nilainya nggak jatuh-jatuh amat gitu loh. Jadi, emang wajar. Kalau kita beli mobil itu harga jual kembalinya gimana? Gue nggak mau rugi-rugi banget lah. Ini mobil pertama dan lain-lain gitu. Jadi, seperti itu. Harga jual kembali itu penting untuk orang mau investasi di sebuah mobil gitu. Yang terakhir, kekurangannya mungkin soal range ya. Jarak. Oh iya, jarak. Itu dia yang menghantui. Karena kan ketika lo ngisi gitu ya, oh ini jaraknya cuma sekian doang gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu pas lagi macet-macetan gitu, ya ini konsumsi listriknya terus ngalir gitu. Itu kayak gitu kan. Ya, itu namanya range anxiety. Kita khawatiran bahwa nanti, oh ini nyampe nggak ya? Itu yang pertama range anxiety. Yang kedua adalah jarak jauh. Karena kita selalu ada kebutuhan untuk berbagai keluar kota dan lain-lain itu masih dianggap kurang praktis. Kurang praktisnya gimana? Kita mungkin akan udah ada SPKU di beberapa wilayah ya. Kita datang, kita ngecas, oh ternyata ngantri ya Pak? Iya. Kita masih nunggu dulu nih. Kadang orang Indonesia kan suka nggak tertip ya. Maaf-maaf ya. Jadi ini jadi masalah mobil listrik. Gue bilang, orang parkir di parkir mobil EV tapi nggak ngecas gitu. Cuma numpang parkir doang gitu. itu agak ngeselin. Semua orang mau ngecas. Ini gimana sih? Ini gue mau ngecas tapi lo nggak ngecas tapi lo parkir di tempat mobil EV gitu. Nggak tertip. Kemudian kadang begitu mau nyolok lah casnya nggak ngecas. Iya, kita pernah kayak gitu juga. Jadi nggak ngecas. Rusak casannya. Terus ngantri tadi nunggu. kalau pun udah kita ada colok nih. Minimal kita berdua waktu sejam ya. Nah, sejam itu ngapain kita? Ini harus ada kafe di situ ya. Oke, beli kopi. 30 ribu, 40 ribu. Aduh, enak di jajah kentah ya. Jadi ya, kita menghemat bensin tapi boros di waktu untuk menunggu. Iya, betul. Jadi itu sih yang jadi ini. Oke, ngomongin SPKLU ya. Menurut lo udah memadai belum? SPKLU di Indonesia, ini gue harus ngomongin data, ini karena gue harus catat dulu datanya. SPKLU di Indonesia itu per April 2024 itu adalah 1.380 SPKLU. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan ditargetkan oleh PLN itu sampai 2.000 SPKLU di akhir 2024. Perbandingan kita perbandingan sama Malaysia. Malaysia itu per Maret kemarin itu adalah 2.000. Udah. China. Nah, tuh. Kira-kira berapa kalau China? Lebih banyak dong. Ya, banyaknya berapa? Menurut kan juga banyak. 10.000 lah. 10.000? Harusnya. Amerika itu 180.000 SPKLU. Jepang itu 37.000 SPKLU. China itu 1,7 juta SPKLU. Bayangin. Jadi, disparitasnya itu sangat-sangat tinggi. Wajar, kita baru mulai. Kita itu adalah China 10 tahun yang lalu, Pak. Oh, oke. Jadi, orang China itu datang ke sini, wah ini kita ngalamin, jadi kita tahu. Makanya-makanya udah kayak ini sama lah sama kita zaman dulu gitu. Ya, pokoknya intinya SPKLU itu di Indonesia akan terus berusaha di perbanyak gitu. Dan sekarang kemarin viral juga di industri otomotif bahwa Yande itu kemarin dia udah punya bangun 200 SPKLU. Dan kemarin ada SPKLU yang awalnya dia buka untuk semua orang boleh pakai. Dan sekarang eh, tidak boleh lagi. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Karena ini gue udah bangun, udah investasi di sini. Ya, ini khusus buat Hyundai aja gitu. Bahkan yang udah lama-lama harus bayar. Kecuali yang baru beli masih boleh bergratis. Tentang kualitas dan ketersediaan mobil listrik yang ditawarkan oleh producen EV di Indonesia itu seperti apa? Ya, kalau sekarang sih menurut gue sudah sangat banyak dan variatif. Kita bisa melihat dari pabrik mobil listrik yang paling rame di Gias ya. Itu nomor 1 pasti BYD, nomor 2 Wuli, nomor 3 Yande. Nah, nomor 4 yang unik. Ini pemain baru yang namanya GAC Aion. Aion. Nah, itu unik. Nah, intinya adalah pabrik yang merek Cina ini berusaha terus melakukan R&D, melakukan riset. Sebenarnya ini konsumen Indonesia itu maunya apa? Mau harga murah, mau mobil 5-seater, SUV yang lagi rame sekarang, trennya dari MBV. Sekarang orang berikan SUV, dia kasih SUV. Mau 7-seater, mereka kasih juga 7-seater. Ini MPV, MPEV, namanya gitu. Multi Proposed Electric Vehicle, MPEV. Ada BYD M6 kemarin gitu. Mereka benar-benar terus berusaha mempush. Ini kita bisa berikan apa yang konsumen Indonesia mau gitu. Kayak BYD M6 kemarin itu rame banget karena kayak premisnya adalah 7-seater MPV dengan full listrik dan harga terjangkau. Wah, orang langsung wah, gila. Harga terjangkau itu harus berapa sih? Dia mulai di Rp380.000. Itu masih tergolong terjangkau ya? Untuk mobil listrik ya. Yang 4? Eh, yang 7-seater. 7-seater. Iya. Rp380.000, Rp419.000, dan Rp420.000. Kalau nggak salah ya. Saya sekitar segituan lah ya. Tergantung range-nya juga kan? Iya, tergantung range-nya dan posisi duduknya ya. Jadi, kemudian mereka orang-orang manusia pengen mobil yang murah. Nah, kalau mobil listrik termurah sekarang itu adalah di angka Rp190.000.000, itu ada di Wuling Airi V Light, dan juga DFSK Seras E1. Jadi itu di Rp119.000.000, itu mobil listrik paling murah yang bisa lo dapat. Nah, kayak gitu. Yang kecil, tapi itu ya? Ya, yang kecil banget. Nah, terus, tapi lo melihat masa depannya si mobil listrik di Indonesia itu baik dari segi pasar dan teknologi itu seperti itu? Oke, kita melihat dari penjualan mobil listrik di Indonesia sendiri ya. Sebenarnya yang growing-nya itu yang tertinggi itu adalah hybrid sebenarnya. Oh, masih banyak peminat ya? Iya, kita melihat dari data penjualan hybrid di 2022 itu adalah 10.000 unit. Ya, di 2023 naik jadi 50.000 unit. Di semester 1 2024 itu udah ada di angka 31-an ribu unit dan prediksinya 2024 ini ada di angka 70.000 unit. Hybrid ya. Nah, kalau mobil listrik itu sekarang prediksinya adalah di angka 30.000 unit. Jadi, setengahnya. Makanya kemarin alasan main kok air langga adalah oh, mobil hybrid ini udah banyak peminatnya gede ini, gak perlu disusul jadi lagi. Itu jadi salah, jadi alasan. Sementara mobil listrik masih kecil dan growing gitu. Nah, growing-nya mobil listrik dari kemarin cuma 3% di bawah 10.000 sampai sekarang jadi 30.000 itu ya karena banyaknya pemain baru dan banyaknya pilihan dan harga yang makin terjangkau. Yaudah, kita ngomongin gias nih. Ngomongin gias, gias, gias. Mereka kan dia habis cair, eh, habis rame ya di situ. Kalau kata orang tuh gias tuh lebarannya industri otomotif ya di Indonesia. Nah, menurut lo pandangan lo tentang pemain gias 2024 tahun itu dibanding tahun-tahun sebelumnya tuh ada perbedaan atau ada pertumbuhan baik dari segi tema secara keseluruhan. Oke, kita ngeliat pasar mobil listrik di Indonesia tuh eh, pasar mobil di Indonesia tuh sebenarnya agak stuck nih di tahun 2024 ini. Jadi predisinya tuh kita di awal ini per Mei 2024 tuh turunnya 21 persen year on year ya. 21. Iya, jadi gede turunnya tuh. Jadi agak waduh ini gimana nih. Pasarnya kecil, pasarnya nggak growing tapi pemainnya makin banyak. Udah pasti jadi konsumen yang biasanya setia sama satu brand pindah ke brand lain. Jadi makin kecil kuenya makin banyak orang yang rebutan. Nah, itu kondisi yang sekarang ini. Kita lihat dari pasarnya 2020 itu penjualan mobil 863 ribu. 2021 1.13.000 2022 1.48.000 2023 turun 1.5.000 atau turun 4 persen. 2024 itu kemungkinan malah turun lagi di angka 800-900.000 Oh, di bawah sejuta dong? Di bawah sejuta. Jadi kita nggak sampai jadi 2 juta unit gitu. Nah, itu jadi masalah sebenarnya gitu. Karena seharusnya pabrikan Cina juga ngeliatnya wah, ini market Indonesia masih bisa growing nih. Dari 1 juta bisa nyari 1,5 atau 2 juta gitu. Tapi ternyata nggak. Ya, growing. Nggak growing. Jadi, stuck di situ-situ aja selama 1 dekade gitu. Ini bisa jadi masalah. Makanya ada yang ada yang ngusulan. Gimana kalau misalnya kita ada LCGC lagi mobil-mobil yang benar-benar murah lagi. Ada yang mudah keikar gitu yang murah yang bisa ngangkat si market. Emang masalahnya di harga? Ya, pasti. Salah satunya jadi turun begitu karena harga? Macem-macem. Ada suku bunga, ada ekonomi juga, GDP, dan lain-lain lah gitu. Jadi, masalahnya di situ. Nah, mungkin orang wah, ini harga ini mobil makin lama makin banyak yang pakai makin macet ini. Nah, ini menarik gini. Perbandingan jumlah penduduk rasio pemilikan mobil dan jumlah penduduk itu sebenarnya di Indonesia itu masih rendah. Jadi, per seribu penduduk itu hanya 99 orang yang punya mobil. Dari seribu? Dari seribu penduduk. Kalau kita bandingin sama Thailand itu Malaysia itu bisa sampai 350 orang. Thailand itu bisa 200 apa segituan lah. Jadi, jauh lebih tinggi sebenarnya. Jadi, kenapa macet? Ya, di Jawa aja macet. Kalau misalnya di luar pulau ya sebenarnya nggak macet. Makanya rasionya sebenarnya masih rendah di Indonesia itu. Kembalikan mobilnya. lu bilang turun tapi gue lihat kemarin di Gias lumayan ya. Maksudnya banyak orang yang antusias gitu buat ngelihat ke Gias. Apa karena dia punya menganawarkan teknologi atau sesuatu yang baru? Ya, pasti. Karena banyak... Lu sendiri ngerasa nggak? Maksudnya ada sesuatu yang lu bikin amaze gitu. Teknologi di Gias itu kemarin. Inovasi gitu. Inovasi di Gias apa aja? Yang pertama bagaimana kita trennya kita ngeliat bagaimana si Pak Bganina udah mulai jeli untuk ngeliat apa yang dibutuhkan konsumen Indonesia seperti BDM6 tadi yang beneran sesuai disesuaikan sama konsumen Indonesia. Kemudian kita ngeliat yang Y itu nggak sih? Bukan, itu ION. Oh, itu ION. Itu ION. Kemudian trennya adalah Cherry itu punya sub-brand namanya Icar. Dia bawa Icar Zero-Tree ke sini itu mobil kayak mobil listrik tapi dengan tampilan yang gaya off-road. Nah, itu mungkin awal-tahun depan akan jadi tren juga di Indonesia. Kemudian mereka, si KBWD dia bawa yang uang U8 ke Indonesia untuk menunjukkan bahwa oh, ini kita tuh udah sampai segini loh pencapaian kita. Banyak orang meragukan mobil cina kekuatan sejelek. Padahal sebenarnya kita ini udah sampai tinggi banget sampai Eropa sama Amerika juga ketar-ketir sama mobil cina. Karena pencapaian di elektrifikasi ini udah sangat-sangat tinggi dan hampir gak terkejar. Bahkan di Jepang itu bikin aliansi karena bener-bener kekhawatiran bahwa aliansi untuk mengalahkan si cina itu. Untuk bertahan dan melawan ya. kayak Honda itu dia gabung sama Mitsubishi sama pabrikan lain. Gue lupa deh Toyota juga gabung yang masuk baru sama lain-lain. Jadi mereka berusaha untuk ini kayak perintah Kaisar ini. Eh, lu daripada lu sendiri-sendiri lu mendingan gabung untuk bisa mempercepat R&D. Karena pentingnya R&D itu menelan biaya besar dan butuh waktu lama. Jadi kalau dilakukan sama berbarengan ya R&D ini lebih cepat. Dimana-mana gitu Pak. Koalisi dan kolaborasi adalah kunci. Ada teknologi lain gak sih yang menurut lu di Gias kemarin itu bakal jadi oh ini masa depan otomotif nih bakal kesini nih Gias? Sebenernya gini kalau menurut gue ya mobil listrik itu intinya di baterai oke. Sama platform lah. Aku masing-masing punya platform sendiri. Tapi karena intinya di baterai jadi sama kayak handphone aja Pak. Ya teknologi ini ya segitu-segitu aja. Oke. ya baterainya terbatas. Kita punya platform yang bikin baterai paling tinggi di dunia adalah CATL namanya di Cina. Nomor satu CATL, nomor dua BYD, nomor tiga LG. Ya. Dari Jepang. Oh dari Korea. Sama-sama Sonic. Dari Jepang. Ya. Jadi baterai itu sama-sama aja. Nah gimana caranya ya? Mereka memberikan casing yang berbeda, fitur-fitur berbeda. Itu semua jadi standar. Jadi mirip-mirip aja. Sebenarnya mobil listrik itu gitu. Nah nanti akan ada perubahan besar ketika nanti ada yang namanya baterai solid state. Itu yang sedang dikembangkan. Solid state itu berbeda dengan NMC, nickel mangan kobat yang ada sekarang sama LFV. Ya. Yang banyak dipakai sama mobil Cina. Ini kalau bahas baterai bisa panjang lagi. Tapi ya kira-kira kayak gitu lah. Durasi cat. Ya durasi. Ya ini kayak gitu. Jadi kalau nanti solid state itu akan benar-benar ada di pabrikan itu jarak tempuh lebih jauh. Kemudian lebih cepat ngecasnya. Lebih aman. Lebih ringan. Dan pokoknya ini benar-benar mengubah bahwa mobil listrik nanti optimalnya. Berarti core-nya sebenarnya di baterainya itu ya? Ya. Core-nya di baterainya itu. Jadi optimalnya nanti itu dengan baterai solid state itu. Dan itu masih sekitar tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi gitu. Di delivery. Samsung kemarin juga ngembangin solid state. Bahwa kita ngembangin solid state nih. Jadi intai-intai disitu. Makanya pabrikan Jepang ada yang nahan tuh kayak menurut kita sekarang ini baterainya ini belum maksimal gitu. Jadi ngetah ya? Kalau perbangan teknologi di handphone ini misalnya ya. Ini masih awal-awal kita smartphone nih. Jadi belum sampai peak-nya nih. Sekarang ada peak-nya ya handphone ya. Karena teknologi tiap tahun gitu-gitu aja. Gak ada. Ini udah peak ini. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. AIA yaudahlah. Tapi ini belum nih. Mobilistik ini belum sampai peak-nya kalau luar gue ya. Karena akan terus berubah terus gitu. Nah Jepangnya daripada nanti nunggu ini ya kita pas solid state kita masuk nih. Mungkin ya. Jadi bener-bener persaingan di solid state tadi ini. Oke. Menurutnya menang siapa? Nah ini masih akan jadi pertaruhan ini. Atau pemilik solid state akan memenangkan? Ya pasti semuanya akan menghadapi solid state. Tapi siapa yang bisa meraih perhatian konsumen ini yang akan jadi pemenangin nanti. Cina Jepang bener-bener imbang di solid state nanti. Menurut gue ya. Bisa saja gue salah. Gimana pengaruh kontribusi pemerintah terhadap IP di Indonesia harusnya udah cukup. Menurut lu udah cukup apa belum gitu loh. Tengah segala upaya effortnya itu. Ya. Ini menarik karena harus dikomunikasikan karena harus dikomunikasikan secara sangat hati-hati karena pasar lagi turun jangan sampai ini jadi menakuti-menakuti malah jadi kontraproduktif dengan perkembangan pasar. Tapi menurut gue nih sekarang yang perlu diperhatikan pemerintah adalah soal safety dari kendaraan listrik. 31 Juli kemarin di Korea mobil Mercedes EQE itu harganya mahal banget di sini mungkin bisa di atas 2 miliar diparkir di sebuah apartemen tanpa ada apa-apa dibaliknya dia berasap. Dia berasap langsung dia terbakar. Nah terbakar sampai akhirnya dia mengakibatkan 100 mobil di apartemen itu terdampak gitu. Ada yang rusak ada yang rusak ringan besar dan 20 orang 21 orang itu dilarikan ke rumah sakit karena keracunan asap gitu. Mobil yang gak dicas mobil yang gak tabrakan mobil yang cuma diparkir. Nah tiba-tiba dia kayak gitu. Kenapa itu? Nah itu dia. Itu masih perlu ada olah TKP dan penyelidikan tapi ini penting dengan banyaknya nanti ada tahun ini 30 ribu unit mobil masuk ke Indonesia nah pemerintah menurut gue perlu juga memikirkan soal keamanan atau safety dari si mobil listrik itu karena dampaknya itu sangat besar. Mobil listrik itu punya satu yang disebut dengan thermal runway. Thermal runway itu ketika baterai itu dalam kondisi yang sangat panas dan akhirnya bisa menyebabkan kebakaran suhunya tinggi banget dan itu tidak bisa dipadamkan dengan menggunakan apar biasa. Karena proses pemadaman mobil yang di Korea itu butuh waktu 8 jam untuk disiram non-stop dengan air. Karena suhu baterai itu karena terlalu panas itu bisa nyamakan ribuan derajat ya. Jadi panas banget. Itu berbahaya sekali gitu. Itu bisa nyamakan ribuan derajat dan itu harus dipadamkan dengan apar khusus. gitu. Jadi butuh 8 jam untuk mengalirkan si air ke situ. Jadi karena apa? Kalau nggak ada kemungkinan dia setelah kelihatan padam tiba-tiba dia menyala lagi gitu nyamber lagi gitu. Karena kondisi masih panas. 8 jam itu meninginkan si baterainya ini gitu. Dan mobil udah nggak jadi itu udah begitu dia berasap dan dia terbakar udah dianggap habis lah gitu. Nah itu perlu jadi pemikiran bahwa untuk mencetadarkan gimana pemerintah pembeli listrik ini harus ada safety. Seperti apa? Apakah apar untuk litium atau seperti apa? Nah ini perlu dikomuniskan dengan sangat hati-hati. Berarti intinya nggak cuma pemerintah ngeburu-buru bikin regulasi biar semua orang pakai kendalaan listrik tapi juga harus ada edukasinya, harus ada mitigasinya seperti apa? Ya betul. Harus dipikirkan lebih lanjut. Soal keamanan yang ini mengancam nyawa karena ini sangat penting sekali menurut gue ya karena sangat berbahaya sekali. kalau misalnya ini belum ada kejadian ya amit-amit nanti mungkin pasti ada pasti ada nah ketika itu terjadi orang mulai panik nih ini gimana ini nah sebelum itu terjadi semoga itu edukasi baik dari ATPM dan pabrikan saling berkanding tangan untuk mengedukasi gimana ini soal keamanan dan sepertinya karena itu bisa mengancam nyawa dan bisa mengakibatkan kerugian sangat besar sekali berarti itu dia menjawab pertanyaan terakhir nih Cak apa tuh dari perspektif jurnalis otomotif pada produsen mobil listrik udah udah dijawab tapi terakhir nih gue punya ini pertanyaan gue sendiri berarti kan lu bilang tadi 10 tahun Cina Indonesia ini adalah 10 tahunnya Cina dulu berarti untuk menjadi Cina yang sekarang kita butuh 10 tahun di Indonesia seperti untuk menjadi semua pake kendaraan listrik mungkin bisa lebih lambat bisa juga lebih cepat ini karena masih tidak bisa diprediksi karena masih dinamis banget ini kondisinya si Jepang strategiknya gimana si Korea gimana si Cina gimana konsumennya juga nerimanya gimana jadi berarti Indonesia tuh pertarungan antara 3 negara itu dong ya pasarnya ya harus kita akui bahwa kita adalah negara konsumen kita bukan negara produsen yaudah kita terima ya tapi ya gimana caranya supaya sebagai negara yang bukan konsumen tadi ya ada impactnya mereka-mereka itu masuk ke Indonesia memperluas lapangan pekerjaan memperlukan investasi menggerakkan ekonomi lokal dan kayak gitulah nah itu tadi juga perspektif jurnalis untuk pendapatnya oke emang kalau misalnya ngobrol sama Cadan emang selalu jadi daging ya semuanya jadi terbakan belum ada gaji lemak dong ya eh lemak enak tapi sebenarnya enggak berguna banget merusak kesehatan merusak kesehatan ya terima kasih udah bersedia untuk hadir di Gizmo Talk kali ini teman-teman juga udah teredukasi dengan baik pokoknya untuk terus nonton Gizmo Talk biar kita dapat lagi edukasi-edukasi seperti kayak gini tapi kalau misalnya mau yang otomotif atau teknologi yang lebih greget coba ke Instagram dan TikTok kita membiarkan dia promosi karena kita enggak kebayarnya thank you teman-teman semua sampai ketemu lagi di Gizmo Talk berikutnya yuk pertanyaannya beda kekurangannya Evie masalahnya adalah eh udah kan ya ini bisa disimpan nanti terakhir aja terakhir aja ya jawabannya bisa ini nih terakhir ya terakhir aja tren inovasi yang menarik apa mau nanti lagi terakhir next nanti saya lihat data dulu pokoknya yang gak penting potong aja biar kesannya kita pinter selain SPKL ada yang perlu ditingkatin lagi buat mendukung itu bisa ini baru kali ini menang super potis kita